Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya untuk terus belajar? Nah hari ini kita akan belajar IPS tema 2 Nah tujuan pembelajaran kita adalah Siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam Berdasarkan kondisi alam yang ada di Indonesia Mari simak penjelasan melalui video pembelajaran berikut Sebelum kita membahas tentang sumber daya alam Nah yang pertama coba kalian perhatikan gambar berikut Nah disini ada gambar apa nak? Ya ini adalah gambar popcorn Nah popcorn itu dihasilkan dari jagung Nah kita akan membahas pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari Nah tahukah kalian bahwa tanaman jagung itu termasuk Sumber daya alam yang dapat diperbarui Nah jagung itu memiliki banyak manfaat Misalnya sebagai bahan makanan Jagung itu bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi Nah selain sebagai bahan makanan Jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan Bagian tanaman jagung yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah Kulit jagung dan sisa bonggol jagung Itu tadi salah satu contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia Nah sekarang kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan kondisi alam yang ada di Indonesia Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air Nah setiap pulau itu memiliki sumber daya alam yang tidak sama Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kondisi alam Nah berikut kita akan mempelajari Persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia Nah yang pertama kita akan membahas sumber daya alam yang terdapat di pulau Sumatra Pulau Sumatra memiliki banyak begunungan Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya Seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit Pulau Sumatra juga kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, tima Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar Nah yang kedua ada sumber daya alam yang terdapat di pulau Jawa Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah Dan juga pantai Nah daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah, perkebunan teh, kopi, dan kina Dataran rendah pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia Salah satu daerahnya adalah Karawang yang terkenal dengan lumbung padi Pesisir pantai di pulau Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin Selanjutnya ada pulau Kalimantan Nah sebagian besar wilayah pulau Kalimantan ini adalah dataran rendah dengan hutan yang sangat lebat Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah Nah seperti gambar berikut ya nak, kalian bisa perhatikan Nah hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam Seperti kelapa sawit, karet, dan rotan Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng Getah karet dapat diolah menjadi ban Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya Seperti minyak bumi dan batu bara Selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam yang terdapat di pulau Sulawesi Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung Jagung dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk pertubunan kelapa Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya Yang terakhir kita akan membahas sumber daya alam yang terdapat di pulau Papua Sebagian besar wilayah di pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang Hasil tambang Papua sangat beragam Seperti emas, tembaga, dan logam Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang Dan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang Nah, itu tadi penjelasan mengenai sumber daya alam Berdasarkan kondisi alam yang ada di Indonesia Jika kalian belum mengerti, silakan Dengarkan kembali penjelasan melalui video pembelajaran ini Nah, untuk kegiatan kalian di rumah Silakan kalian kerjakan tugas berikut Kemudian silakan kirimkan ke wali kelas masing-masing Terima kasih anak-anak Sampai disini dulu pembelajaran kita Tuhan Yesus memberkati